di video kali ini kita bakalan sonori bareng temen-temen meking ini enggak tahu nih dari meking Cilacep Banyumas apa Purwokerto enggak saya enggak tahu pokoknya yo area Cilacep lah mantap oke Halo sekalian jumpa lagi sama gundes motor blog di video kali ini kita bakalan sonori bareng temen-temen meking ini enggak tahu nih dari meking Cilacep Banyumas apa Purwokerto enggak tahu pokoknya yo area Cilacep lah ini kumpulnya di terminal edi terminal lagi di pembangunnya jadi saya kesini tuh udah dua kali ya Sanmori bareng ini bareng mas anggih bareng mas anggih Bismillahirrohmanirrohim 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 aku pelan aja lah soalnya udah tahu rutenya jadi nganjau jadi nggak usah nikom hitung kamera aku takut jatuh tapi kenceng sih ini ngomong-ngomong saya pakai kamera Insta 360 One X2 ya waduh 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 belum panas ya dan mas anggih ini hobinya nikom-nikom ya ya jadi Sanmori kali ini itu adalah yang kedua kalinya saya bareng temen-temen emaking area Cilacep ya seru banget sih nah yang pertama itu udah ngerekam sih cuman hasilnya jelek jadi nggak takut dan yang kedua ini ini baru takut Aduh yang kedua ini kayaknya bakalan penguat sih soalnya settingan kameranya udah bener udah yoi lah udah mantap jiwa Aduh 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 tujuan rombongan kali ini itu mau ke komit ya komit tarang kucung iya nggak sih saya lupa anjay ya kalau nggak salah sih disitu ya ini nggak biasanya sih biasanya itu naiknya ngebut-ngebut ya ini naiknya dengerin banget pelan-pelan ya ya saya lebih suka kayak gini sih seru karena bisa ngeliat motor-motornya kalau ngebut itu nggak bisa ngeliat motornya ini motornya mirip punya aku sih punya mas Anggi ya cuman punya ku stikernya udah tak lepas oh dekalnya dekalnya udah tak lepas tuh keren banget ko na kano singaro ngebut kan no ha hah ha aku tak alan-alan duai telanya oke sikungan jadi kalau mau nyalip ngeri ya takutnya pas ooo tempat langsung maka juga ngonakan ngeri kalau nalan weh inget anak bujul yang penting seru yoi HP dopet oh WSKP tase-tase udah tak tutup oke kita ngumpul bentar di titik poin pertama nih di sini ini di pom 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 lumbir yoi pom lumbir menentu eh ngecek dulu temen-temennya yang ketinggal apa enggak ya kayaknya segitu ya ini kita nunggu komando dari Mas Anggi ya oke jadi ceritanya saya bisa ikut rombongan bareng Mas Anggi ini itu dulu gara-gara lihat postingan di grup Facebook nah nama grup Facebooknya itu kalau enggak salah Komorot Indonesia nah di postingan tersebut itu si Mas Anggi ngadain Sanmori ya untuk rutenya itu wangon lumbir karangkucung nah kayak gitu kurang lebih dan pertama lihat karena saya tinggal di celacap wah kayaknya tahu nih aku anu tempat di wangon kayak gitu terus akhirnya ya udah saya kontak sih Mas Anggi nah karena dulu belum kenal siapa-siapa di celacap jadi saya nyobain ikutan gabung motoran siapa tahu kan siapa tahu nambah temen nambah saudara dan tentunya keseruan naik motor bareng temen-temen tadi nah pas pertama ketemu sih yo asik sih asik seru dan yang paling suka ikutan motoran bareng Mas Anggi itu sebelum berangkat itu kita berdoa dulu terus kemudian ada sedikit instruksi ya dari Mas Anggi khususnya buat yang suka nikung-nikung kayak gitu jadi jadi dikasih instruksi sekiranya temen-temen enggak mampu dalam dalam arti misalnya agak takut nikung ataupun motornya karena speknya kurang itu lebih baik pelan-pelan aja enggak usah maksa untuk ngebut nah kalau misalkan spek motor udah yoi terus kemampuan nikungnya ada nah itu seterah sih mau ngebut monggo mau ngikutin temennya ya seterah kayak gitu coy nah kurang lebih kayak gitu kemarin instruksi dari Mas Anggi sebelum kita berangkat motoran ya terus selama ikutan rombongan ini itu ada sedikit tapi ya nah rombongan ini tuh kalau kadang-kadang itu suka ngebut ya jadi minimal itu pas pertama kali saya ikut itu itu minimal kecepatan 90 sampai 100 km per jam padahal jalan umum ya itu ya terlalu ngebut lah menurutku ya jadi ya ngeri-ngeri sedap kalau misalkan enggak berani ya alangkah baiknya pelan-pelan aja sih nah ngebutnya itu kalau misal udah ketemu jalan lurus kayak aku gini ya kurang lebih kayak gitu coy oke jadi pas kita udah masuk ke gang buat ke mid forest itu tempatnya sekarang udah seru ya jadi pemandangannya udah bagus banget nah seperti yang Mas Bro lihat disitu udah ada pepohonan binus dan ya pokoknya sim aja videonya pokoknya seru banget oke baru sekalian jadi ini kita udah sampai di Kemit nih Kemit Forest jadi kita udah sampai ternyata ternyata disini banyak banget ya ternyata banyak banget jadi teman-teman yang motoran itu banyak banget ntar tak kasih tau ya dari ujung sana sampai ujung sana banyak banget jok oke baru sekalian mungkin gitu aja video kali ini so jika pas Bro menyukai video seperti ini jangan lupa di like kalau misalkan Mas Bro punya pertanyaan silahkan ke Mas Bro di bawah eh di subscribe ya oke dadah see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax